Intro Yo my bro the social, welcome back to my show Halo teman-teman, kembali sama gue Rosho Dan kali ini gue bagiin tips buat dominisian Mungkin daripada disebut tips Berbagi pengalaman kali teman-teman ya Gue sekarang lagi solo Kebetulan gue dapet tim yang luar biasa hebat Teman-teman luar biasa kompaknya Nah disini sebenernya yang sering kalian lakukan adalah Langsung ngambil ke B ya kan Itu bener bisa langsung ngambil ke B Kayak tadi teman-teman ya Tapi kalian harus punya teman Yang bisa ngelindungin kalian saat ngambil ke B Dan bisa ngejagain poin B nya Tadi kebetulan yang ngambil G nya pada down teman-teman ya Karena dihantem banyak banget tadi Walaupun gue udah sempet ngusir-ngusirin Nah disaat kalian dapet B di hijack ini Kalian tinggal defense Defense sebenernya di map ini cukup mudah Dibandingkan di map lainnya Karena kalian banyak tempat untuk defense Paling favorit adalah di bar ini teman-teman Bar, rumah kecil atau apapun kalian menyebutnya Dan di kolam seberang Nah kalau ada musuh disini teman-teman Cara bunuhnya mungkin kalian bisa lempar bom Tapi itu agak susah Paling mudah adalah kalian naik ke rumah lantai 2 Yang ada di seberang atau di tempat kalian Lalu kalian tinggal liri ke bar Itu keliatan musuhnya Mau lagi jokok atau tiduran musuhnya akan keliatan Kecuali emang lagi ngumpet di balik temboknya ya Nah kalau misalkan musuhnya berusaha ngambil B Sebisa mungkin usir teman-teman Tapi jangan terlalu terpantek Terpaku Sama poin B nya Kalian juga harus melihat sekitarnya Jangan sampai kalian mau ngajar musuh yang disitu Tapi sebenernya kalian lagi ditungguin Sama teman-temannya yang ada disekitar Poin itu Di sebelah kiri atau sebelah kanan Atau malah di rumah Nah itu kalian harus perhatikan juga Ini ada yang di kolam ya kan Kebetulan dia keluar Nah ini kemarin gue main lagi nge-lag teman-teman Pas banget disini gue nge-lag Itu banyak yang gue hit gak mati-mati Kayaknya wifi gue kemarin adalah masalah Oke ini poinnya berhasil diambil Nah yang itu kan gue bilang Itu gue nembak gak kena-kena Gue bingung Ini kenapa Padahal pingnya normal ya 48 Gak berubah Itu juga Tapi udah mulai membaik nih Oke lanjutin lagi ke gameplaynya Udah kelar ronde 1 Poinnya 53-4 Oke Nah di ronde kedua Kalian hati-hati Karena biasanya banyak yang nyimpen score streak Pertama Sama nyimpen operator skill Atau ultimate Yang banyak sering disebut ya Kalian kalau misalkan udah menang Di ronde pertama Itu ngambil poin A dulu aja Poin B nya gak usah buru-buru diambil Kita lihat Ini tim gue juga gak ada yang buru-buru Ngambil poin B Tapi ngejagain aja Kalau musuhnya dia ngambil Nah itu dikontes temen-temen ya B nya dikontes Oke Ini gagal diambil Pokoknya yang penting Ronde kedua Kalau kalian berhasil Menang di ronde pertama Kalian tinggal jaga Tapi kalau kalian kalah Itu yang repot Kalian harus cepat-cepat ngambil Tapi cepat-cepat pun Kalian harus perhitungkan Musuh yang ada di sekitarnya Jangan sampai kalian Yang tadi gue bilang Terpaku sama poinnya Tapi kalian gak ada di sekitar Nah ini cakep banget Berhasil di Hantem abis sama Sparrow tadi ya Oke ini ada musuh yang Ngacak-ngacak ke base gue Untungnya gue gak mati ya Dia cuma lewat doang temen-temen Buat ngabisin Tim gue yang baru spawn Nah ini gue gak buru-buru Nah kebetulan Lihat kan tadi kan Ada musuh yang lewat Yang gak liat gue Ini bener-bener Keberuntungan buat gue sih Jadi gue bisa ngebunuh temennya Yang lagi ngambil poin B Lihat kan Ini udah Lumayan lama Berjalan ronde dua Tapi poin B Belum ada yang ngambil Karena tim gue juga Gak terburu-buru Ngambil poin B nya Kalau bisa diambil Diambil Kalau enggak Jangan dipaksa Karena kalian udah menang nih kan Untuk poinnya udah menang Lumayan jauh lah Beda berapa 72-50an ya Kalian tinggal Defend-defend aja Sparrow itu Enak banget sih Benernya temen-temen Karena dia cooldown-nya cepet Tapi durasinya juga Cuma sebentar Oke Wah gue kira udah dapet poin B nya Oke dapet poin B nya Nah ini tinggal defend lagi Musuhnya di kondisi ini dia akan ketar-ketir Karena dia harus berhasil ngambil poin B dan juga ngambil poin A gue Nah sebenernya kalian harus pikirkan Jangan terlalu terpako sama poin B Musuhnya punya poin A Kalian acak-acak dulu aja poin A nya Kalau emang kalian susah ke poin B Di hijack ini ada lantai bawah ya Kalian bisa ke bawah untuk ngambil ke poin A Gitu jadi dimanfaatin aja semua yang ada di map ini Gitu Nah kira-kira itu tadi gue teman-teman Tapi kalian harus bermain secara dinamis Jangan terpaku sama apa yang gue lakuin Karena musuhnya pasti akan lakuin hal yang lain Berbeda dengan musuh yang gue lawan saat ini Oke kira-kira itu aja yang mau gue sampein teman-teman Buat pengalaman gue Domination, di hijack, solo rank Semua tergantung sama cara main kalian Dan tergantung dari tim kalian Jadi banyak-banyak berdoa sebelum matchmaking Jangan sampe ketemu musuh yang jago Dan jangan sampe ketemu teman yang Kurang jago Oke teman-teman terima kasih Sampai jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax